Partai Perindo Sumatera Barat Diminati oleh parpol lainnya Menurut M. Tauhid, Perindo akan mudah Untuk mensosialisasikan nomor 29 Pada pemilu 2019 mendatang Sementara itu Pengurus DPP Ketua Bidang Politik M. Yamin Tawari Mengharapkan seluruh pengurus dan kader Perindo Berperan aktif dan menjadikan Perindo Salah satu partai besar di Indonesia Selain itu, Yamin Tawari juga menjelaskan Bahwa Perindo akan sangat selektif Dalam menerima politisi Yang ingin maju bersama partai Perindo Pada pemilu mendatang Kita mengkonsolidasi Seluruh perangkat partai Di Indonesia Sebagai perseratan awal Kita Memasuki pemilu 2019 Kita menyadari bahwa Struktur kita sudah terbentuk Sampai ke Kelurahan Dan desa Dan karena itu Kita akan menyusun organisasi Pemenangan pemilu Dan karena itu konsolidasi Kita lakukan Dalam rangka Kesiapan partai ini Memasuki pemilu nanti Kita Masuk lima besar Dalam beberapa Survei Tapi kami belum puas Dengan posisi tersebut Kami tetap bekerja keras Kalau bisa Lebih ke atas lagi Kami akan usahakan maksimal Perkembangan caleg-caleg Ini nanti kita minta Anu laporan dari masing-masing DPD Setelah istiqomah ini Nanti akan kita Rapat kembali Minta Laporan dari masing-masing DPD Tentang Penerimaan Calon-calon Anggota legislatif Di kabupaten kota Iya Kita mengharapkan Memang Dan kita Sejak awal Sudah menyampaikan Kepada Kawan-kawan di daerah Kita Mengerut caleg Itu betul-betul Yang pertama Caleg itu Terbebas dari Permasalahan hukum Apakah itu Tentang korupsi Apakah itu Tentang narkoba Dari Padang Budi Chandra Ainus melaporkan